Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Maafin bule aku ya. Apa sih kamu sakit hati banget ya sama dia? Aku udah mengira bule kamu akan disini sama orang tua ku atau di rumah sakit tadi. Em, ya Rel. Apa setelah ini kamu benci sama bule aku? Kalau kita semua saling benci, kapan masalah ini akan selesai? Makasih ya, Rel. Kamu udah mau ngertiin aku. Kamu sekarang emang udah banyak berubah. Hei! Kenapa mas? Mas, kok kaget gitu sih ya? Enggak, aneh aja. Ngapain sih kamu bobo kayak gituan kesini? Kucing ini sengaja aku beliin buat kamu, Mos. Kamu? Sebagai tanda sayang aku ke kamu, Mos. Kamu kan selama ini kalau di rumah sendirian. Jadi kalau ada kucing, setidaknya kan ada yang nge-nemenin. Ya ampun, Tan. So sweet banget sih. Makasih ya. Kamu gak suka kucing, Mos? Hah? Suka kok. Suka banget. Enggak, maksud aku kalau kamu gak suka, gak apa-apa. Aku bawa pulang lagi. Aku rawat sendiri aja di rumah. Jangan, Tan. Aku suka banget kok. malahan waktu aku masih kecil, aku punya kucing. Lucu banget deh. Aku kasihin nama si Belang. Tapi dia mati, Tan. Waktu lagi main di luar, dia ketabrak. Sedih banget deh. Yaudah. Kalau gitu, anggap aja ini sebagai pengganti si Belang. Kucing kita ini bagusnya kita kasih nama siapa ya, Mos? gimana kalau kita kasih nama Tristan Junior? Hah? Tristan? Bule, minum obatnya ya? Tidak mau. Bule, bule, dari siang kan bule udah gak minum obat. Masa sekarang gak minum obat lagi sih? Katanya mau sembuh. Kamu kan tau, bule gak mau minum obat itu. Obat ini semua emang pemberian dari ibu liya. Tapi kan ini penting untuk kesehatannya bule. Lupain soal kemarahan. Anggap aja, bule itu berniat baik dan mau nolong bule. Nolongin apa? Palingan juga ada mau ya. Bule gak usah soozan gitu. Anggap aja, bule itu mau minta maaf sama bule. Minta maaf kok gampang. Gampang banget. Ehm, bu, diminum dong obatnya. Kita semua disini gak mau ngeliat ibu sakit. Iya, bu. Kalo ibu sakit begini, semua kan jadi ikut sedih. Lagian apa enaknya sakit sih, bu? Ibu gak bisa kerja, gak bisa buka warung, gak bisa nyari pengangsilan. Kesehatan kita itu berharga banget, bu. Kalo kita sehat, kita bisa ngelakuin apa aja, kan? Sampai jumpa. Atas Nama Cinta Assalamualaikum Ya ampun, mas. Mas Norman kenapa lagi, mas? Keseleo nih. Dihajar sama cewek yang tadi jemput ya, mas? Dihajar cewek? Sembarangan aja lo. Orang tadi di lokasi syuting, teknya ku suruh berkali-kali, jatuhnya jadi gini nih. Nah, Din, kamu ketawain apa? Omermu lucu. Ini anak kok, selet kali otaknya. Orang gue lagi sakit, merana, dia malah ketawa-tawa. Ya ampun, pa. Insaf. Insaf, insaf. Ini gak ada hubungannya. Orang kecelakaan syuting juga. Jalanya lucu banget. Shhh, Nadine. Kalau orang kena sial, jangan diketawain ya. Kasian. Tau. Tuh, dengerin tuh. Oma lo ngomong. Lagian mas Norman, kenapa sih kena sial terus? Ini lagi, satu lagi. Bukan ngebelain gue, malah ngatain. Tau lah. Aduh, gimana dong? Aku kan gak begitu suka kucing. Perkut malah. Abis, dulu pernah dicakar sih. Tapi, kalau aku nolak pemberian Tristan, kasihan dia. Dia akan ngasih kucing ini sebagai tanda sayang. Apa nih? Kucing, malam ini, kamu tidur di kamar aja ya. Tapi dua sofa. Juga kok. kucing ini sebagai tanda sayang. Tanda sayang. Tanda sayang. Iya, saya. Siapa nih? Oh, Fira. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Gimana kabarnya, Fir? Terima kasih. Terima kasih buat apa? Oh, yang waktu itu. Aku aja udah lupa. Iya, iya, iya. Sama-sama, sama-sama. Bye, Fir. Siapa, Mas? Temen aku waktu aku ikut kelas kepribadian sama Mami dulu. Kelas kepribadian? Kok sampai sekarang masih suka nelfon-nelfon? Itu kan udah lama. Enggak, dia cuma mau ngucapin terima kasih. Karena berkat dari saran aku, Dia jadi disayang sama suaminya. Emang kamu kasih saran apa sih? Iya, dulu aku pernah bilang sama dia. Jangan terlalu menggang suami. Dan jangan terlalu jutek sama suami. Karena dengan begitu, Dia akan ditinggalin sama suaminya. Kata Mami dulu waktu kamu ikut kelas kepribadian, Banyak ibu-ibu yang suka sama kamu. Iya? Ya, gitu lah, Mai. Iya, jangan keterusan aja ya, Mas, ya. Nanti ada yang sok-sok minta saran, Terus saat ternyata ke kafe, Padahal suka sama kamu. Nah, yang ini nih. Ini gak boleh dalam hubungan rumah tangga tuh gak boleh. Curiga tanpa alasan. Ini juga pernah dibahas dulu sama Mami. Udah, lapar mau makan, ya. Ayo, guys. Itu rekaman kaset drum, Ben. Iya, dikasih Mas Norman. Tapi terlalu berisik kali ya, Kai. Iya. Takutnya nanti mereka malah curiga lagi. Kalo nyetel lagu metal, Nanti malah kepengen head, Beng. Gimana dong? Eh, coba deh kamu liat kesana. Udah aman apa belum, Gi? Masih pada nonton TV, Kai. Aduh. Kalo kayak gini caranya, Ma. Udah keburu ngantuk, Kak. Maafin aku ya, Kailah. Rumah aku udah kecil, rame lagi. Jadi gak nyaman mau ngapa-ngapain. Gak apa-apa kok, Al. Tapi aku senang tinggal di sini. Terus gimana dong? Mau metal apa drum band nih? Ya, bentar. Om Aldo. Aku sama Nadine boleh tidur-tidur di sini gak, Om? Kata Nadine, Nadine mau tidur sama Tante Kailah. Aku mau tidur sama Om. Boleh. Kenapa gak ajak papa kamu aja tidur di sini? Ayo, masuk. Ayo. Boleh mau ngapain? Boleh mau ke rumahnya, Bu Liya. Mau ngembalikan uang. Boleh gak mau hutang budi sama dia. Eh, Bu, Bu, ngasih dikembalikan, Bu. Loh. Kok jadi kamu yang nolak? Eh. Maksud saya, ya, ya kan gak enak, Bu. Takut mereka tersinggung kalau Ibu kembalikan uangnya. Harusnya itu Ibu yang tersinggung. Bukan mereka. Ah, sudahlah. Bu lepohnya gak mau ribut. Bu lepohnya mau kemana? Mau ke rumah Bu Liya. Bu, Bu, saya temenin ya. Kenapa sih, Mos? Dia pegang tangannya aja gak mau? Iya, bukannya gitu, Tan. Tapi kan gak enak dilihat orang. Eh, Mos. Kalau aku perhatiin kok, kamu hobinya pakai lengan panjang sih. Padahal kalau kamu pakai blus lengan pendek, keren loh. Gimana kalau besok kamu pakai blus lengan pendek aja? Ya, jalan besok lah, Tan. Seminggu lagi aja ya. Hah? Emang kenapa? Pakai baju aja di jadwalnya. Iya, bukannya gitu, Tan. Lagi males aja. Gimana kabarnya si Junior? Kamu kasih makan terus, kan? Ya iyalah aku kasih makan. Masa iya gak aku kasih makan? Sering kamu gendong? Lumayan. Gak galah, kan? Lumayan. Maksudnya lumayan galah? Bukan. Maksud aku lumayan jinat. Terima kasih waktu itu udah bayarin biaya saya berobat. Tapi saya harus kembalikan ini. Gak perlu dikembalikan kok, bu. Kami ikhlas kok. Kenapa? Ibu pikir saya gak sanggup. Walaupun hidup saya ini pas-pasan, saya masih sanggup kok. Saya gak mau punya hutang budi sama ibu. Tapi kami gak pernah kok menganggap itu hutang budi. Udah, bu. Terima aja. Maksih banget ya. Udah nolongin kita kemarin. Sudah saya kembalikan semuanya, jadi saya tidak punya hutang lagi. Ayo, Fatan. Kita pulang. Permisi. Sampai jumpa. Mungkin Tristan lagi gak ada. Mendingan diobatin dulu deh. Aduh. Yang tadi malam belum sembuh, udah dicakar lagi tadi pagi. Aduh, sakit banget sih. Ya anggun, Mos. Tangan kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Udah dapet tanda tangannya. Sini aku liat dulu. Ow. Ya, sorry, sorry. Ini... Dijakar kucing ya? Jadi ini alasannya kenapa tadi kamu bilang mau pakai baju langan pendeknya minggu depan aja? Berarti kamu bohong soal si belang itu ya? Maafin aku ya, Tan. Sebenarnya aku gak pernah bisa miara kucing. Soalnya aku takut. Tadi malam aku udah berusaha buat gendong. Eh, malah dicakar-cakar. Terus tadi pagi waktu mau ngasih makanan, dicakar juga. Ya, lengkap tangan kanan kiri aku. Mos. Kenapa kamu gak bilang sih dari awal kalau kamu gak suka kucing? Aduh, aku nyesel banget, Mos. Gak apa-apa kok. Nyantai aja. Maafin aku ya, San, ya. Terus yang mana lagi yang sakit, Mos? Gua apaan sih? Kamu jangan kurang hajar deh, Tan. Ya ampun, Mos. Kan aku perhatian sama pacar. Coba mau ngecek kok. Siapa tau di punggung kamu juga ada lukanya. Udah deh, orang cuma di tangan doang. Jangan pakai usaha ya. Kamu tuh baik banget ya. Demi ngejaga perasaan aku, kamu tetap mau terima pemberian aku. Nanti aku ambil lagi deh kucingnya. Terus, kamu mau diganti sama apa? Gak usah deh, Tan. Aku gak suka binatang. Tan. Aku pengen masang ini di meja aku. Tadinya sih pengen foto kita berdua. Tapi masalahnya, kita kan gak pernah foto berdua. Kalau gitu, kita foto aja sekarang pakai HP. Terus, tersian, kita cuci. Gampang kan? Yuk. Ya, jelek, Mos. Kepalaku kepotong disini. Lagi, lagi ya. Masuk jelek, Mos. Lagi ya. Ya, masuk jelek, Mos. Lagi ya. Bilang aja kalau mau usaha, iya kan? Tapi kamu seneng kan? Udah, ayo foto lagi. 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 Ya, ampun, Mos. Lagi foto juga, ah. Bentar. Eh, Aldo. Lagi foto keluarga ya? Sini, gue fotoin. Serius nih. Thanks ya. Trisan, apa-apaan sih? Malu kan? Ya, ampun, Mos. Ngapain malu sih? Orang Aldo yang nawarin. Udah deh, ah. Udah, Mos. Santai aja. Aku juga dulu kayak begitu. Ya? Ayo. Pelukan dong. Dah. Bagus nih fotonya. Tiga kali empat, dicuci berapa lembar nih. Bisa buat foto KTP, ijasa, buat foto ditaruh di kamar mandi, terserah deh. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu. Ayo, ayo. Mari, silahkan masuk. Iya. Ayo. Silahkan, silahkan duduk. Maaf, Bu. Maaf, Pak. Mengganggu? Apa Bapak sudah mau ke kantor? Ah, enggak. Enggak apa-apa, Pak. Santai aja. Saya senang kok, Bapak sama Ibu mau mampir di rumah kami. Tapi sebetulnya ada apa ya, Bu? Apa ini menyangkut Kayla lagi ya, Bu? Kenapa sih sama Kayla? Kayla bikin ulah lagi? Enggak, Bu. Ini bukan soal Kayla kok. Terus, soal apa, Pak? Soal Parel. Parel? Parel kenapa, Pak? Apa Bapak dan Ibu pernah datang ke sana ke tempat Parel tinggal sekarang? Eh, enggak pernah. Karena Parel pernah melarang kami untuk datang ke sana. Ya, sebetulnya dia itu takut sandiwaranya terbongkar. Dia kan lagi nyamar di depan bulenya Fitri. Saya mengerti itu, Bu, Pak. Tapi kami pernah berkunjung ke sana, Pak, Bu. Kami enggak tega melihatnya. Maksud, Bapak? Sebaiknya Bapak dan Ibu datang menengok ke sana. Kadangnya mengenaskan, Bu. Mengenaskan bagaimana sih, Pak? Sekarang biar aku isi, ya? Udah, udah. Aku aja. Aku bisa. Wah, kasihan. Kamu ini capek. Udah, enggak apa-apa. Aku bisa. Naik, nih. Loh, aku aeroporternya, kok. Udah, itu sana. Udah, Rael. Biar aku aja nyuci biringnya. Udah, biar aku aja. Kamu kan capek, ya? Ssst. Enggak usah ribut tulisannya. Gak enak kan kalau biringnya pecat terus. Yaudah. Biar aku yang keringin, ya? Bule itu heran sama kamu. Kamu kok bisa, tau, bertahan hidup di Jakarta? Padahal nyari duit di sini kan gak gampang. Iya, bule. Waktu pertama aku kali ke Jakarta, susah banget. Bingung mau kerja apa. Aku sempat berpengalaman kerja jadi tukang jamu. Dan modal itu semuanya dari kakaknya Farel. Kakaknya Farel? Iya. Namanya Mbak Maya. Dia tuh baik banget sama aku. Kalau gak ada Mbak Maya, aku gak tau apa yang harus aku lakukan di Jakarta. Terus, setelah itu aku baru ketemu sama Farel. Bapaknya punya perusahaan. Dan Farel tahu aku lagi butuh pekerjaan. Jadi aku sempat melamar kerja jadi klinik servis. Setelah itu, aku juga pernah kerja jadi sekretaris. Dan Farel, Jika pernah masukin aku ke kursus komputer. Farel tuh orangnya baik banget. Sudah cukup fit. Bule gak mau denger lagi soal Farel. Bu, Ibu kenapa sih kayaknya benci banget sama yang namanya Farel? Kamu tuh ngopo ikut-ikutan. Gak ngerti duduk permasalahannya. Diam aja. Ibu jangan marah-marah dong. Nanti darah tingginya kumat lagi loh. Lagian kalau Ibu sakit, Ibu gak bisa buka warung. Terus, ngumpulin uangnya tambah susah deh, Ibu. Kamu kok pinter toh, Fad? Nenangin hati bule. Fit. Kalau mau cari calon suami, tuh, yang kayak nak Fatan. Orangnya sabar, baik. Bisa nenangin bule lagi. Nekadani konggu yang kuyuh. Aduh, Mas, motor. Ih, Runce pengen banget belajar naik motor lo, Mas. Mas, mau gak ngadain runce? Boleh. Eh, naik motor itu gampang. Yang penting, lo jaga kesimbangan. Eh, naik. Naik, Mas. Oke. Sekarang, lo nyalain mesinnya. Mesin apaan, Mas? Mesin apaan? Mesin fotokopi. Ya, mesin motor lah. Gimana sih lo? Lo naik motor, menaik sapi. Hidupin. Caranya gimana, Mas? Lo jilatin aja tuh setangnya. Ntar juga hidup. Itu kan ada kuncinya. Tinggal di ceklek gitu. Emosi gue lama-lama nih. Ih, Mas gelok banget sih. Runce kan tanya. Gak tau, jangan gitu ah. Menjadi takut mau belajar naik motor. Taki bodoh banget. Hidupin. Orang, masukin giginya. Giginya, Mas. Masukin giginya. Masukin giginya. Ih, masuk. Bukan gigi lo. Gigi personal yang motor. Mas, ini motor dimajuin. Masukin gigi lo yang dimajuin. Ah, bodoh banget sih. Mas, ini motornya gimana? Mas, ini pake karung basah. Karung basah. Gak ada karung basah. Mas. Wah, gila lagu-laguan mau belajar motor. Man, kamu kenapa sih marah-marah aja? Tuh, abis ngajarin si bibir, tadi ajarin motor, ngeselin banget. Bodohnya minta ampun. Jadi emosi gue. Mas, marahnya bagus banget sih. Natural banget. Iya lah, natural. Orang gue marah beneran. Ehm, kayaknya suka liat di TV ya. Mas suka main sinetron ya? Kok tau sih, Mbak? Sering liat aja. Mas yang suka dapet kebagian peran digampar-gamparin itu ya? Iya sih. Tapi sebenernya acting saya lumayan bagus loh, Mbak. Kalau di kesempatan lebih aja. Mas, mau gak ikutan produksi saya? Jadi, saya lagi butuh peran antagonis. Boleh, Mbak. Di sini perannya menantang deh, dijamin Mas gak bakalan sengsara. Judulnya apaan? Judulnya, Petualangan Suami Tiri. Nah, di sini Mas itu jadi suami tirinya. Wah. Mo, Mo, Mo. Kebetulan. Belum pernah tuh dapetnya kayak gitu. Lawan mainnya siapa? Namanya Kalista. Tau kan? Itu loh yang pernah menang deh lomba putri-putrian gitu. Terakhir, dia juga dapet gelar di miss-misan gitu. Miss apaan? Misskomunikasi. Hah? Misskomunikasi? Salah sambung dong. Oh, bukan, Mas. Kalista itu cara komunikasinya baik sama orang. Makanya dia dapet gelar misskomunikasi. Mau deh, Mbak. Ini kartun nama saya. Besok, Mas langsung dateng aja ke lokasi. Soalnya kejar tayang, Mas. Iya. Makasih, Mbak, ya. Alhamdulillah. Aduh, senangnya. Selamat ya, Man. Semoga kamu jadi lebih ngetop setelah ini. Mas, Matahala aku tak nyangkut. Rasain lo. Bener juga kata Pak Iman. Kejirian ini gak boleh didiamkan berlarut-larut. Ya, Pi, kenapa? Gimana? Mami udah berubah pikiran? Aduh, Pi, gimana dong? Kebayang gak sih kalau misalnya kita kesana nih, Pi? Terus bulenya itu marah besar. Kita diusir. Gimana dong? Enggak. Enggak mungkin lah, Mi. Sifat bulenya Fitri gak sekasar itu kok. Hah, gak tau lah, Pi. Ih, Mami bingung deh. Mami gimana sih, Mi? Mami ingat. Waktu Varel minggat dari rumah dan mandiri di tempat kos, Mami nangis-nangis. Waktu Varel gak ada kerjaan, Mami minta-minta sama Papi supaya tidak menutup aksesnya. Sekarang Varel ini menjadi pesuruh di warteg. Warung Tegal, Mi. Maksud Mami tega? Iya, Mami. Itu bukannya tega, Pi. Tapi ya, Mami masih berat aja mau minta maaf kesana. Yang bener itu bulenya dong minta maaf sama kita. Terserah Mami lah. Susah bener diajak baikkan demi anak. Mi, Mami bayangin dong, Mi. Anak kita nih menjadi pesuruh di warteg. Ngelayanin orang makan, dibentak-bentak orang makan, nyuci piring. Ah, udah deh, Pi. Papi jangan ngomong kayak gitu deh. Papi mau ya? Mami tuh ke dokter lagi, iya? Mami katanya pengen Varel cepet ke rumah kita. Tapi gak mau berkorban buat anaknya. Tidak. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patrick. Hai. Hai. Boleh adik? Adik. Ibu dan Bapak ngapain kesini? Apa uang yang saya kembalikan masih kurang? Maaf, Bu. Ibu, jangan salah paham dulu. Kami kemari karena ada masalah yang kami mau bicarakan sama Ibu. Tidak perlu. Mendingan Ibu dan Bapak pulang saja. Saya tidak mau lagi berpanjang-panjang dengan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada tamu. Eh, silahkan. Maksud kedatangan kami kemari, Bapak Ustadz, doleh. Adalah, mau membicarakan masalah anak kami. Tapi sebelumnya, kami sungguh minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami waktu itu. iya, Bu. Saya juga mau minta maaf atas segala sikap saya yang dulu itu, Bu. Dan saya minta tolong Ibu menerima maaf saya. Ya ampun. Papi sama Mami datang ke sini. Saya enggak tega sama Farel, anak saya, Bu. Sejak pertunangannya gagal sama Fitri, dia seperti orang frustasi. Dia sering ngelamun. dan ya, kayak orang gila gitu, Bu. Saya mohon ya, Bu, pengertian dari Ibu. Karena saya ingin anak saya, Farel, bahagia sama Fitri. Agar mereka juga bisa menikah. karena cuma itu, Bu, yang bisa membahagiakan Farel, anak saya. Mungkin kalau kejadiannya tidak seperti itu, saya sudah merestui, Bu. Tapi sekarang saya sudah terhancur terhina. Permisi. Maaf, Pak, Bu. Tapi saya yakin, Insya Allah, suatu saat, Ibu Rini akan memaafkan Bapak dan Ibu. Baik, Pak Ustaz. Kami permisi dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Sabar, ya. Saya yakin, Bu, anak Ibu akan mendapatkan Fitri kembali. Mudah-mudahan. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Sudah, Mami. Tenang aja. Percaya, deh. Semua ini akan berjalan dengan baik. Farel sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian dari bulenya Fitri. Ya, tapi gimana Mami bisa tenang, Vi? Papi kan tahu Farel itu anak laki kita satu-satunya. dia itu sekolah di luar negeri. Tapi masa sekarang jadi pembantu di rumah itu, Vi? Mi, ini semua ujian buat cinta mereka. Kita seharusnya bangga punya anak seperti Farel. Dia mau melakukan semua itu demi cintanya dia sama Fitri. Vi, kalau aja waktu bisa diputar dan hari bisa diundurin, Vi. Mami juga gak mau kau melakukan kebodohan ini. Buat apa kita mikirin sesuatu yang gak mungkin? Li, baik sekarang kita mikirin gimana caranya supaya hati bulenya Fitri dibukakan. Tidak bisa, Vi. Mami tetap gak bisa lihat keadaan Farel sekarang. Yaudah, yuk, ulangi. Bu, le, sampai kapan bu, le mau memaafkan mereka? Sampai kapan bu, le mau menyimpan dendam seperti ini? Sudahlah Fit, gak usah bahas masalah itu lagi. Sekarang kita ke warung keburu siang. Yuk. Bule, mereka kakundang minta maaf sama bu, le. Aku gak minta langsung disetujuin hubungan aku sama Farel. Yang penting bu, le bisa memaafkan ibu liya dan pahutama dulu. Sudah, Fitri. Berapa kali sih bu, le harus bilang sama kamu? Lagian apa bedanya buat kamu? Kalaupun bu, le memaafkan orang tuanya Farel, kamu gak bakalan menikah sama Farel. ayo kita berangkat. Bu, kita langsung ke warung, bu. Iya. ibu nyari rezeki kok marah-marah gitu sih. Nanti rezekinya kabur loh, bu. Kalau nyari nafkah itu kata orang sih, bu, ya. Dia harus diawal dengan senyum biar semua urusan dipermudah. iyo, iyo. Kenapa ibu jadi sewat sama kamu? Mohon kamu tuh gak salah. Dan kamu gak ada hubungannya dengan masalah ibu dengan Fitri. Fitri tuh loh, pagi-pagi udah nyari masalah. Ya sudah, kita berangkat sekarang, yuk. Alphid. Ya? Ini Maya, Ini asisten saya. Alvin. May ya. May. Pak Alvin ini yang baru datang dari Amerika. Beliau ini akan memegang divisi marketing di perusahaan ini. Ya baik Pak, selamat datang di perusahaan kami. Terima kasih. Mari Pak, saya kenalkan divisi lain. Ah, baik. Mari. Ya. Masih muda, ganteng. Kok jadi menjemuji sih? Film apa itu? Bagus nggak? Pinjem dong. Ini berteam video. Mau? Enggak deh, enggak enggak. Thanks ya. Buat apa sih? Biar Kayla ada gambaran kalo ngelahirin itu kayak gimana. Soalnya Kayla suka senewan kalo misalkan ngebayangin pas melahirkan nanti. Ya ampun Al. Kamu care banget sih sama istri. Aku duluan ya. Yaudah. Oke. Eh, Mos. Minum kopi dulu ya. Di Cafe Brown ya? Ya ampun, Mos. Kenapa harus disitu sih? Kamu kan tau sendiri aku masih berapa suka disitu. Terlalu rame, Mos. Yaudah, iya. Di Cafe Brown. Tapi jangan ngambek dong. Senyum dulu. Yaudah, yuk. Waalaikumsalam. 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 Bu. Ini ada undangan, Bu. Untuk ntar malam. Apasih, Bu. Mas. Ini buat rapat Agustusan ya? Tapi kan kita semua ini warga baru. Justru itu. Supaya untuk lebih mengenal tetangga dan membaur, makanya nanti malam jangan sampai nggak datang. Insya Allah kami datang, Pak. Makasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi inget di kampung ya? Iya. Ingat nggak, Fit? Kamu kan dulu selalu ikut lomba makan kerupuk. Terus bukan cuma kerupuknya aja yang kamu gigit. Saat tali-talinya kamu makan. Hehehe. 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 Kalau kamu, Fat, biasanya aku telomba apa? Hehehe. 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 Pas kalau gitu, berarti kamu bisa bantu Pak Ustadz Ngecat gapura yang di ujung gang itu Iya Aduh Kayaknya radionya ibu rusak deh Padahal jam segini nih waktunya ibu dengerin sandiwara radio kesukaan ibu Coba-coba diutak-atik dulu Iya, Bu, rusak Gak Gak coba buat dibawa ke tempat servis radio aja Gimana, Fat? Kayaknya gak bisa, Fit. Ini udah rusak parah banget Spare partnya juga jarang kali ya Mendingan beli yang baru Kasian boleh Pengen beliin radio baru tapi gak ada duit Atas sama cinta Kuranglah ke jalan ku merenang Buanglah, kamu harus tenang Kalo kamu panik bayinya gak keluar-keluar loh Iya, nafasa yang teratur ya Aduh Al Aduh sakit Fit Oke lah Nabila, kamu punya obat merah atau plaster gak? Buat siapa, Fit? Siapa yang luka? Fatan jarinya kepotong Hah? Fatan jarinya kepotong Atas sama cinta Kuranglah ke jalan ku merenang Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Jaki jalan Jangan lupa Thank you Pum